Potensi-potensi yang ada di Jawa Timur ini kan tergerus dengan kasus yang lagi rame kan, dengan dana hibah dan sebagainya ini. Nah ini yang ketawanya jangan begitu, jadi gak enak saya ngomongnya begini. Soalnya sudah rame Gus, mau dibuka di berita kalau di googling dana hibah Jawa Timur, udah digeledah memang. Iya, makanya saya nyarankan kepada KPK, tolonglah, gak usah digeledah lagi, kasian. Ya selesai build group saja gitu, jadi nanti dikira-kira kita pernah gara-gara digeledah. Jadi saya melihat karena sosok Burisma ya, yang membuat saya kepincut untuk bisa jadi ini apa, menjadi ladang saya untuk bisa berpartisipasi lebih efektif lagi untuk kebaikan umat gitu, kebaikan masyarakat gitu kan, dengan track record yang dimiliki oleh Burisma. Karena belum tentu saja kalau saya mau kalau misalnya bukan Burisma, karena kan kita juga baca lah, survei, dan kita juga baca, kita punya data lah tentang siapa dan bagaimana gitu kan. Sehingga ini menurut saya kesempatan, dan saya lihat Burisma memang orang yang pas lah, the right woman in the right time ya. Dan saya selalu bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah saya selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama dengan orang-orang yang hebat di masanya. Nah, saya kira Burisma sekarang hebat di masanya. Oke, dan itu berarti tidak ada masalah dengan Partai Gulkar? Saya sudah pamit. Sudah pamit itu cuti? Cuti, saya sudah pamit cuti. Dan saya tidak akan menggunakan atribut Partai Gulkar sama sekali, dan toh dari teman-teman BDIB kan tidak mengelihat dari kegulkaran saya. Oh, oke. Tapi lebih kepada aktivitas saya di jaringan hijau kan begitu. Oh, dipilih bukan karena bagian dari kegulkaran, tapi lebih kepada aktivitas sebagai Kiai, sebagai jaringan hijau. Itu mungkin ya, itu mungkin. Tapi andekan dari gulkarannya kan pasti ada omong-omongan lah dengan Partai. Iya kan? Iya, iya. Saya membawa satu informasi, gue, disini gitu ya. Jadi, memang sekitar seminggu, dua minggu yang lalu, saya mendapatkan informasi bahwa koalisi ini, pasangan di Pilgub Jawa Timur ini, itu sebenarnya kurang lebih sama seperti di Banten. Jadi, dewa-dewa politiknya itu kurang lebih sama, dan makanya kemudian muncullah pasangan Ibu Risma dengan Gus Hans gitu. Memang tidak kemudian bisa membuat gulkar goyah dan pindah haluan seperti yang di Banten, tapi nampaknya kalau posisi Gus Hans sebagai wakil ketua DPD Jawa Timur, rasanya kan Gus Hans ini apa ya, ibaratnya tuh punya banyak pasukan di gulkar. Itu apakah ada, ya bukan untuk dikerahkan, tapi dalam bahasa support atau mendukung Gus Hans sendiri. Iya, kan nggak boleh kita sampaikan di publik gitu. Oh iya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke. Yang jelas, yang jelas ada beberapa yang sudah membuat grup lah untuk itu gitu kan. Oke. Jadi, memang saya berkata bahwa sebenarnya Pilgub ini hanya tiga partai. Oke. Iya kan? Hanya BDIP, PKB, sama Demokrat. Iya, iya. Yang lain kan pengembira. Oke. Iya kan? Kalau misalnya mau, misalnya apa namanya Gerindra, mau maksa-maksa ini menangguh bukan partai, bukan kadernya. Oke. Iya kan? Oke. Iya. Saya mulai paham marahnya ini. Maksudnya, oke. Iya. PKB, BDI Perjuangan, dan? Demokrat. Demokrat. Sudah, gitu lagi. Oke. Terus yang lain mau ngoyong, bukan kadernya. Kalau Biba nggak punya partai. Oke. Jadi, kalau misalkan nanti di Pilgub ini terjadi, apa ya, dilema di kalangan para pemilih gitu ya, dari orang-orang yang sudah masuk ke dalam, apa namanya, loyalis mata, maka hanya akan terbagi menjadi tiga itu. Iya, jadi yang paling misalnya yang karena faktor memilih karena loyalis, loyal partai, dia akan pasti, oh itu soalnya sesama saya demokrat, saya pilih itu. Tapi kalau misalnya saya dari partai yang lain, PAN misalnya, kalau nggak ada calonnya. Iya. Maksudnya, mungkin ini kurang lebih saya menyimpulkan bahwa Gus Han ingin bilang, saya ini kader Golkar dan sedap maju di Pilgub Jawa Timur. Kurang lebih gitu. Nggak apa-apa, ini saya yang menyimpulkan. Oh, iya, iya, iya. Tapi saya nyuman nomor tiga loh ya. Oke. Iya, iya, iya. Terus saya juga baca Gus di beberapa berita bahwa Gus Han ini ketika dipilih sebagai calon wakil gubernur, Gus Han mengatakan bahwa ya ini soal bagaimana politik bisa menunjukkan, bisa memilih orang yang punya track record. Tidak hanya soal logistik, bukan hanya soal elektabilitas, ini soal track record. Tadi sudah sedikit disampaikan track record Gus Han, tapi bagaimanapun dalam sebuah kontestasi, ini harus menang Gus. Nah, track record apa kira-kira yang kemudian membuat koalisi ini, PD Perjuangan atau Ibu Risma itu sangat percaya sekali untuk memilih Gus Han? Kira-kira dari sisi mana? Oh, sebenarnya jawaban yang pasti teman-teman PDIP ya yang harus menjawab ini. Yang lebih tahu, iya. Tapi asumsi, asumsi saya bisa jadi karena saya relatif tidak terlibat dalam konflik di dalam NO. Oh, oke, oke. Kan di situ kan ada PKB yang sedang rame dengan BPNU dan sebagainya. Saya relatif lebih aman dari kanan-kiri karena saya tidak terlibat itu. Yang kedua mungkin jaringan pesantren yang saya bangun kan memang diri-biri, memang kehidupan saya dengan para pengasuh-pengasuh pesantren muda itu kan ya masih nyambung. Jadi kalau misalnya ada aktif siapa, eh datang ya Alhamdulillah datang semuanya. Nah, saya melihat pesantren itu kan jauh lebih tua daripada NO, daripada muslimat, daripada fatayat, begitu kan. Orang muslimat, kebanyakan itu pasti orang pernah nyantri. Oke. Iya, ketawanya enggak apa-apa? Saya mulai mengerti gitu, tapi kan mau saya simpulkan lagi takut salah. Lanjut-lanjut. Ya, gitu. Artinya NO kultural itu biasanya berasal dari pesantren atau minimal tetangganya pesantren. Oke. Tetangganya pesantren. Dan itu jumlahnya jauh lebih besar daripada hanya struktural. Gitu. Jadi kalau mungkin di Mbak Lulu itu kan dia strukturalnya, past struktural di fatayat, muslimat, Mbak Hawifa di muslimat, mungkin saya di kultural. Nah, sekarang jumlahnya muslimat, jumlahnya fatayat, sama kultural, kira-kira banyak mana gitu. Hmm, pasti kultural ya. Iya, harapannya sewanya seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Tadi karena sudah disinggung soal Ibu Lulu, ini saya tadi baca berita bahwa Gus Sani sebenarnya jam 9 pagi itu ditelepon sama Ibu Lulu. Di WA, di WA. Di WA, untuk membantu pemenangan Ibu Lulu dan Pak Lukman. Terus kemudian malamnya ternyata ditelepon sama Bu Risma. Iya, iya. Jadi, menurut, awalnya Ibu Lulu pengen mendapatkan suara apa, dukungan dari jendengan. Tapi kok ternyata jendengan malah ikut Ibu Risma. Saya juga bingung. Tapi belum sempat mengiakan ke Ibu Lulu. Iya, saya setelah bantu gitu sih namanya saudara. Setelah saya tanya pertanyaan berikutnya, besok itu selesai. Nah, setelah itu baru malamnya ada telepon dari Ibu Risma dan juga Pak Astor di sejam 9 malam. Dengan tawang seperti itu. Entah ini, saya karena terkesima dengan track record-nya Ibu Risma. Ibu Risma. Kan gak mungkin jendengan mengiakan saja tanpa kemudian ada visi atau motivasi ke depan yang akan dilakukan untuk Jawa Timur ini dan kemudian jendengan ini bersedia gitu. Kalau gak ada motivasi kan, yaudahlah yang ikut yang ada aja. Atau yaudahlah saya ikut Ibu Lulu aja gitu. Kan pasti ada motivasi, kira-kira motivasinya. Motivasinya satu, saya memiliki kesamaan dengan Ibu Risma dalam hal bloko suto dan tidak tedeng aling-aling ya bahasa Jawanya. Kalau misalnya memang suka ya suka, gak suka ya gak suka. Dan tidak ada beban untuk melakukan sesuatu yang harus melakukan ini karena khawatir dengan kontrak politik yang A atau kontrak yang B. Nah, saya melihat, saya ada kegemasan di dalam diri saya itu ketika potensi-potensi yang ada di Jawa Timur ini kan tergerus dengan kasus yang lagi rame kan. Dengan dana hibah dan sebagainya ini. Nah, ini yang ketawanya jangan begitu, jadi gak enak saya ngomongnya begini. Soalnya sudah rame Gus, mau dibuka di berita kalau di googling dana hibah Jawa Timur, udah digeledah memang. Makanya saya nyarankan kepada KPK, tolonglah gak usah digeledah lagi, kasihan. Ya selesai build group saja gitu, jadi nanti khawatir nanti dikira-kira menang gara-gara digeledah. Tapi kalau digeledah juga langsung menang Gus. Ini jangan sebelum kemana-mana sebelum kemana-mana. Tapi gini, pasti ada motivasi untuk kemudian membuat jawab, oke terkait dana hibah saya bisa pahami. Tapi di luar itu kan pasti ada beberapa hal yang selama beberapa tahun terakhir ini, ini mesti kurang nih. Atau ini belum dikerjakan nih. Atau kayaknya saya perlu menyampaikan ini gitu. Atau membawa misi ini untuk dilaksanakan kalau terpilih menjadi wakil kebun. Oke.